Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya ada menggunakan istilah significance, kata manfaat itu bukan usefulness gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi kembali di WMTAMAS Akademi. Kali ini kita berjumpa, kita akan masih membahas terkait dengan signifikansi di dalam bidang statistik gitu. Karena di dua pisau sebelumnya kita membahas tentang hypothesis testing dan pada hari ini kita akan memberikan pembahasan lanjutan gitu. Dan di dalam statistik kita mengenal istilah signifikan dan tidak signifikan. Tapi ternyata di dalam naskah buku Prof. Alisalka ini cukup menarik ya, karena beliau ada menuliskan istilah practical dan statistical significance. Apa perbedaannya dan seperti apa yang beliau maksud di dalam catatan tersebut, kita akan langsung membahasnya dengan penulisnya langsung. Prof. Alisalka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, gimana Pak Salim? Alhamdulillah. Baik Prof, di dalam intro saya kita dijelaskan atau membaca istilah practical significance dan statistical significance. Biasanya kalau saya sebagai peneliti pemula ini yang saya sering dengar itu adalah statistical significance. Jadi kalau kita menguji statistik, oh ternyata perbedaannya signifikan. Misalkan, oh itu istilah statistik gitu. Tapi saya belum pernah mendengar kata istilah practical significance. Begitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Prof. Iya, oke. Tapi gini, sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin istilah significance ini juga perlu saya jelaskan ya. Karena memang ini kata significance, itu kalau kata pendanya, significant itu kalau kata sifatnya dalam bahasa Inggris ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memang bisa macam-macam. Karena misalnya katakanlah kalau bahasa Indonesia itu manfaat, manfaat penelitian misalnya, itu bahasa Inggrisnya juga signifikan. Jadi misalnya manfaat teoritis, manfaat praktis dari penelitian. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, manfaat praktis penelitian itu, dalam bahasa Inggrisnya itu theoretical significance atau practical significance. Itu artinya kata significance ini adalah manfaat. Tapi kalau kemudian ini kata significance itu digunakan dalam konteks statistik, itu artinya bukan manfaat. Jadi susah ya dipersembahkan sehingga dalam konteks statistik, itu tetap saja digunakan kata signifikan. Jadi bagaimana uji statistiknya? Apakah signifikan atau tidak? Jadi orang selalu tetap mempertahankan kata signifikan itu kalau konteksnya itu tentang statistik. Dalam hal ini, saya tidak bisa dalam bahasa Inggrisnya kemudian mengubah istilah signifikan menjadi bahasa Indonesia karena nanti bisa keliru. Padahal sebetulnya signifikan itu kalau dijelaskan itu ada hubungannya dengan apakah itu betul-betul misalnya uji beda. Apakah bedanya itu karena beda yang sebenarnya, atau karena adanya kesalahan sampel. Ini kan tidak mudah. Jadi beda sekali dengan kata-kata manfaat dalam bahasa Indonesia. Dalam kaitan ini, yang paling populer adalah statistical significance. Artinya, signifikan dalam kaitannya misalnya uji beda dan uji korelasi. Menguji apakah ada korelasi atau tidak. Menguji apakah ada beda atau tidak. Itu kalau disebut signifikan, itu artinya bedanya atau korelasinya itu bukan karena adanya kesalahan sampel. Sudah pernah kita bicarakan di episode sebelumnya ya. Jadi kalau ternyata itu bukan karena kesalahan sampel, maka rumus-rumus statistik itu sudah menjamin dalam hitungannya itu berarti signifikan. Kalau tidak dikotori oleh kesalahan sampel, itu uji statistik dalam kaitannya dengan rumus-rumus itu sudah kemudian menjamin bahwa kalau terlihat ada beda, maka bedanya itu bukan karena sampel. Kalau ada korelasi, itu bukan karena ada kesalahan sampel. Jadi itu bersih dari kesalahan sampel. Itu yang disebut dengan statistical significance. Jadi signifikan karena hitungan statistik mengatakan ini beda, ini ada korelasi, bukan karena kesalahan sampel. Nah, tampaknya banyak peneliti, kalau tidak boleh mengatakan sebetulnya beberapa, saya mengatakan banyak ya, memang banyak yang saya temukan itu kalau kemudian misalnya menganalisis data, menguji hipotesis, kemudian ternyata itu setara statistik signifikan, ya karena itu tadi bahwa ada perbedaan, ada korelasi, sebagai contoh itu, itu bukan karena jelas, itu bukan karena kesalahan sampel, itu sudah berhenti. Dan colong cek saja, itu berlanjut ke simpulan. Simpulannya itu ya juga bahwa penelitian ini hasilnya mengatakan bahwa antara variable X dengan variable Y ada korelasi, dan korelasinya signifikan. Bahwa hasil eksperimen mengatakan metode A lebih bagus daripada metode B, dan bedanya itu signifikan. Sudah berhenti, padahal itu tidak cukup, itu kan siapapun yang paham tentang statistik, siapapun yang ahli statistik, itu bisa mengatakan itu tanpa harus menguasai bidang ilmunya. Padahal bidang ilmunya itu bisa macam-macam. Jadi perbedaan secara statistik dalam bidang ekonomi akan beda penafsirannya dalam bidang kemampuan berbahasa Inggris. Kalau kemampuan berbahasa Inggris kan misalnya katakanlah beda itu 10 poin dari nilai TOEFL. Kalau dalam bidang ekonomi mungkin bedanya itu pendapatannya dari yang satu itu hanya 50 ribu, yang satunya itu 100 ribu, ada selisih 50 ribu. Itu signifikan atau tidak? Secara statistik signifikan. Beda dalam kemampuan berbahasa Inggris antara skor 500 dengan 520. Secara statistik signifikan, karena tidak ditotori oleh salam sampel. Tapi apakah itu dalam realita betul-betul signifikan, betul-betul membedakan antara pedagang yang menggunakan metode dagang A dan B, yang kemudian ternyata bedanya hanya 50 ribu dari segi penghasilan, apakah membedakan kesejahteraan mereka? Kalau kemampuan berbahasa Inggris, apakah yang nilainya 500 dengan yang nilainya 520 dalam penampilan keseharian, nyatanya itu bisa dibedakan yang satu lebih bagus berbahasa Inggris dengan yang lain atau enggak? Nah ini yang kemudian luput dari perhatian, luput dari pembahasan. Yang itulah yang kemudian tidak ada kaitannya secara langsung dengan hasil analisis statistik yang menunjukkan adanya statistical significance, yang adanya signifikansi dari segi statistik. Sehingga kemudian sering, kemudian itu disebut, istilahnya itu karena itu berdasarkan realitas ya, keseharian itu disebut dengan practical significance. Jadi practical significance kalau dalam bahasa Indonesia juga agak sulit juga dipahami, karena itu bahasa Indonesia kan signifikasi secara praktis. Sepertinya praktis dalam artian apa? Praktis dalam artian praktek keseharian, dalam artian kenyataan sehari-hari, itu dari segi kesejahteraan, kalau dari bidang ekonomi, itu beda enggak? Yang satu lebih sejahtera enggak dengan penghasilan beda 50 ribu? Maafkan bahasa Inggris, beda enggak? Dengan beda 20 poin, jadi kesehariannya beda enggak? Inilah yang sebetulnya disebut sebagai practical significance. Padahal sebenarnya realistic significance. Significance, tapi kata realistik itu tidak digunakan. Anehnya, enggak tahu kenapa, buku-buku tentang penelitian, itu tidak banyak menyebut begini. Itu Mas Salim. Pertanyaan lebih lanjut mungkin, Prof. Jika secara statistik, orang bisa saja mengatakan sesuatu perbedaan itu signifikan atau tidak, begitu ya. Kemudian tadi berdasarkan menjelaskan Prof Ali, secara realistik di masing-masing bidang ilmu, misalkan perbedaan-perbedaan signifikan atau tidaknya itu sangat bergantung dengan konteks. Begitu, Prof ya? Iya. Jika konteks menjadi tolok ukurnya, apakah secara reality, signifikan atau tidak, apakah ada cara untuk menanggulangi itu dari ilmu statistik, Prof? Ya, sebetulnya sekali lagi, kalau di episode lain, saya itu menggunakan istilah lampu hijau, gitu ya. Jadi sebetulnya dalam kaitannya dengan tataran pada level, pada waktu masih menggunakan statistik untuk menguji hipotesis, segala macam yang kemudian hasilnya itu secara statistik signifikan atau tidak, itu sebetulnya mencari lampu hijau untuk kemudian membahas bidang ilmunya, gitu. Jadi seperti tadi saya contohkan, kalau bidang ilmunya pendidikan atau kemampuan berbahasa Inggris, itu akan beda, orang yang bisa menafsirkan itu adalah orang yang memang kemudian menguasai bidangnya. Mungkin juga kalau dalam bidang ekonomi. Nah, bisa ngomong tentang, bisa ngomong tentang bidangnya dalam aplikasi sehari-hari, yang terkait dengan ekonomi, yang terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris itu adalah apabila statistik sudah menunjukkan adanya signifikansi dalam hal statistik. Sehingga kemudian itu saya katakan itu lampu hijau. Kalau tidak ada lampu hijau, kalau secara statistik tidak signifikan, maka tidak bisa bicara tentang keilmuan atau bicara tentang yang practical significant study. Sehingga kemudian, di dalam pembahasan itu akan beda kalau kemudian hasil statistik itu signifikan, maka kemudian sudah dilupakan mengenai signifikan atau tidak signifikan tadi, karena sudah dapat lampu hijau. Untuk kemudian melihat kenyataannya sehari-hari, beda atau korelasi seperti tadi itu seperti apa. Dan ini kemudian kalau dalam artikel di jurnalnya Previtasi, itu perlu dibanding-bandingkan dengan teman-teman penelitian sebelumnya. Berarti ini yang dibahas dalam diskusian biasanya? Ini lebih banyak pada pemaknaan yang kemudian itu, kalau dalam bentuk artikel atau bentuk tesis itu, itu pada bagian diskusian. Berarti boleh kita taruh di statistik tadi pada saat kita membahas findings, hasil, kemudian pada saat kita memaknainya dengan memaknai angka-angka tadi, berarti kita akan membahasnya di bidang diskusian. Betul, betul. Yang terakhir yang mungkin perlu saya sampaikan, ini dalam disertasi, mungkin kalau skripsi barangkali bisa juga diatur agar sama dengan yang dikenali dalam artikel di jurnal, kalau disertasi jelas ya, karena itu memang harus publishable di jurnal yang reputasi internasional ya, yaitu bagaimana menempatkan hasil analisis data, bagaimana menempatkan hasil penelitian. Jadi kalau boleh menyebut kata hasil, hasil analisis data, dan hasil penelitian. Nah hasil analisis data itu pada bagian result. kalau disebut imrat ya, introduction, method, result, discussion, dan kemudian ada conclusion. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti ya pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kemudian simpulan, itu tempat, itu ada dua tempat yang sama-sama hasil ya, yaitu imratnya pada resultnya itu, hasil, dan pada simpulan. Nah kalau yang dituntut di jurnal, itu hasil analisis data ditempatkan di result, di tengah ya, sebelum dibahas. sedangkan setelah dibahas, itu menjadi hasil penelitian, temuan penelitian. Nah itu tepatnya disimpulan. Jadi simpulan itu berisi hasil penelitian setelah hasil analisis data itu dibahas. sedangkan kalau hasil menggunakan statistik, apakah itu, katakan misalnya menggunakan statistik inferential, apakah itu signifikan atau tidak statistik, apakah itu null hypothesisnya rejected atau tidak, itu ditempatkan di hasil analisis data, yaitu setelah metode sebelum pembahasan. Nah ini kaitannya dengan bagaimana menulis laporan dalam bentuk skripsi-tisis disertasi atau laporan penelitian dalam bentuk artikel yang dimuat di jurnal. Itu, Mas Ali. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali atas penjelasannya singkat, namun sangat bermakna ini. Karena kita menemui banyak hal terkait penelitian, ini apalagi peneliti pemula seperti mahasiswa yang satu, tingkat akhir, begitu. Saya sering menemukan mereka masih menulis ketika sudah selesai temuan itu, selesai di angka saja, namun belum sampai ke diskusi, begitu. Ini sangat penting Prof. Terima kasih banyak Prof Ali. Sama-sama, Mas Salim. Baik, pemisah UMK Persakademi, demikian pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita di episode-episode yang akan datang. Tentunya bersama Prof. Ali Sofa dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, masih tetap bersama kita di UMK Persakademi. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Salim. Terima kasih, Mas Salim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.